Halo halo aku kembali lagi setelah beberapa bulan off bikin video akhirnya senang bisa kembali lagi proyek restorasi mobil ada beberapa ada Mercedes-Benz S-Class yang masih aku beresin di sektor transmisi ada juga Mazda Biante yang belum sempat diperbaiki dan karena Toyota Camry sudah terjual ke pembeli yang beruntung tahun lalu kira-kira aku harus menggantinya dengan proyek yang baru juga ada rencana untuk melepas mobil kerja serbagunaku yaitu Grand Max 1300cc masing-masing punya ceritanya sendiri Oke kali ini aku akan melanjutkan ceritaku tentang perbaikan transmisi Mercedes-Benz S-Class W221 ini kalau kalian ikutin perbaikan S-Class ini dari awal kalian pasti udah notice bahwa kerusakan transmisi ini sudah diketahui dari awal sekali perpindahan dari gigi dua ke gigi tiga yang nggak smooth dan ada bunyi seperti tekanan oli yang bermasalah di bagian transmisi tapi kerusakannya masih dalam tahap mengganggu saja karena perpindahan dari gigi dua ke gigi tiga yang nggak smooth itu ketika aku bongkar untuk kepenggantian oli juga enggak ada geram-geram jadi sebenarnya masih bisa untuk ditoleransi atau gitu lagian yang ngerasain itu hanya driver aja jadi kalau penumpang itu hampir nggak ngerasain ada hal yang aneh di mobil ini bisa aja aku diemin toh orang masih melihat ini masih Mercedes-Benz tapi kalau aku diemin itu bukan aku rasa gatal dan penasaran nggak puas kalau ada masalah yang nggak diselesaikan mendorongku untuk mencoba memperbaiki yang memang bermasalah maka aku putuskan sudah saatnya ambil resiko untuk beresin transmisi Mercedes-Benz S-Class ini tidak mudah memang besar resikonya tapi sepadan berhasil atau gagal urusan belakangan yang penting ilmu dan pengalaman berhasil didapatkan kalau sampai ternyata berhasil yaitu bonus supaya aku maju lebih lagi pekerjaan pembongkaran transmisi ini memang pekerjaan yang cukup menantang buat aku selain butuh kesabaran butuh ketelitian juga butuh keberanian yang lainnya kita butuh pengetahuan dan sudah dari awal aku memutuskan untuk memperbaiki mobil ini sampai tuntas oh iya selain itu kita juga butuh uang karena part-partnya juga nggak murah jadi setiap solusi yang diambil perlu aku timbang baik-baik supaya perbaikan mobil ini bisa maksimal keputusan membongkar transmisi sudah bulat supaya performa mobil kembali seperti baru pada tahap ini aku akan mengganti semua seal piston kit recheck semua kampas cek torque converter cek selenoid cek TCM atau VGS atau electric kit dan cek ISM nya pekerjaan ini tidak akan mudah apalagi kalau dikerjakan di rumah selain tidak ada lift rumah itu bukan bengkel dimana ruang kerja dan alat-alat tersedia untuk itu aku perlu persiapan khusus agar pekerjaan ini menjadi mungkin untuk dikerjakan di rumah tepatnya di karpot rumah setiap spare part yang ada kemungkinan rusak atau yang memang harus diremajakan aku belanjakan dulu di awal sekitar dua atau tiga minggu sebelum perbaikan transmisi dimulai supaya nanti ketika waktunya tiba pembongkaran kita nggak perlu tunggu-tungguan untuk menunggu spare part karena memang ada spare part yang available di Indonesia tapi ada juga yang aku harus belanjakan itu dari luar untuk urusan transmisi baiknya kita pakai brand yang jelas supaya sekali kerja tuntas masalahnya seperti silkit aku pakai merek precision dari Amerika dan piston kitnya dari NAK Taiwan kedua merek ini cukup tenar di dunia rebuilding transmisi kalau untuk merek yang ini bukan kaleng-kaleng salah satu rutinitas untuk merawat mobil adalah cuci mobil nggak boleh pakai sembarang shampoo untuk cuci mobil yang ada malah permukaan cat semakin bertambah tahun semakin kusam karena bahan kimia yang korosif dan abrasif kenalin soft clean car wash bahannya ramah ke berbagai finishing material seperti cet plastik juga metal sehingga nggak bikin cat menjadi kusam ph-nya balance yang berarti nggak akan korosif dan merusak permukaan cet penggunaannya hemat air juga sangat lembut di tangan Oh ya selain buat mobil shampoo ini juga bisa dipakai buat cuci motor karena bahan-bahan motor juga sama dengan mobil kan yang aku suka dari soft green dia tuh kalau buat barang nggak kompromi sama bahan kalau emang bagusnya segitu ya enggak akan dikurangi standarnya dan lagi dengan bahan yang berkualitas segini harganya masih sangat terjangkau cek link di bawah ya karena dikerjakan tanpa lift maka aku perlu naikin mobil ini eh pakai dongkrak pakai jack stand dan juga mungkin pakai paving block atau kayu dan diameter transmisi kira-kira 30 cm sampai 35 cm jadi kolong mobil ini harus naik lebih dari itu sekitar mungkin 40 cm yang kedua adalah tumpahan oli jadi sebagaimana kalian tahu aku carport itu lantainya andesit ini lantainya andesit dan kalau ada oli dia akan nyerep ke bawah Nah aku perlu supaya eh nggak mengotori carport tapi juga membongkar mobilnya juga dengan nyaman jadi aku putusin untuk menggelar MMT di bawah aku perlu MMT untuk kalau ada tumpahan oli dia nggak langsung kandesit tapi bisa dibersihin di MMT itu kita pakai MMT bekas aku juga perlu storage untuk banyaknya baut dan part yang akan dibongkar butuh tempat untuk mengelompokkan agar setiap part tidak tertukar-tukar apalagi kalau transmisinya sudah dibelah atau dibuka part-partnya akan sangat banyak dan rawan tertukar posisinya berbagai ukuran pengguna storage aku persiapkan dari kontainer kecil hingga besar wadah oli juga tidak lupa estimasi pekerjaan pembongkaran transmisinya akan memakan waktu kira-kira dua sampai di nyanggu ini bukan pekerjaan utamaku jadi aku harus atur-atur timing pembongkaran transmisinya supaya tidak mengganggu pekerjaan dan juga tidak mengganggu waktu dengan keluarga support mental aku butuhin sangat butuhin untuk memberikan aku kepercayaan diri ke mana yang harus membongkar dan selanjutnya maka aku mengajak teman mekanik untuk membongkar transmisi di Mercedes-Benz S kelas 2021 ini sekian dulu videonya kalau kalian suka videonya jangan lupa like subscribe dan komen supaya channel ini bisa berkembang dan aku bisa berbagi juga project-project yang lain pembongkaran mobil-mobil yang lain yang memang sudah aku siapkan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati